Intro Assalamualaikum Wr. Wb WSM News kembali hadir menjumpai Anda Beragama informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan Bersama saya Pandu Candre dan berikut WSM News selengkapnya Bertajub dengan hati membentuk generasi yang cerdas, bermoral, dan berprestasi Universitas Marang Bersolawat dihadiri ribuan jamaah yang datang dari berbagai daerah Acara ini direncanakan akan menjadi acara rutin tahunan Intro Ribuan jamaah selawat terlihat memadati halaman Gor Universitas Marang Sabtu lalu Dalam gelaran USM Bersolawat Yang bertajuk dengan hati membentuk generasi yang cerdas, bermoral, dan berprestasi Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah tokoh Di antaranya Al-Habib Muhammad bin Farid Al-Mutohar Al-Habib Ali Zainal Abidin Segaf Asegaf Dan Majelis Azahir dari Pekalongan Dr. K.H. M. Inamuzahitin MA Pengasuh Pondok Pesantren Girikusumom Ranggen K.H. Munif Zuri yang diwakili Gus Dr. Jafar Selain itu, anggota pembina Yasan Alumni Undip Isenyur Sorsoyo IPU Serta jajaran pengurus dan pengawasa Yasan Alumni Undip Juga Rektor USM Dr. Supari STMT Beserta jajaran pejabat struktural USM Turut menghadiri gelaran akbar USM Bersolawat Rektor USM Dr. Supari mengatakan bahwa Kegiatan itu diselenggarakan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad S.W.A. Juga menyambut kehadiran mahasiswa baru USM USM Bersolawat dalam rangka Maulid Nabi Muhammad S.W.A. Dan menyambut kehadiran mahasiswa baru USM tahun akademik 2024-2025 Dengan hati dari kampus USM Kita lantunkan solawat untuk ketenangan kita Ketentraman kita, keselamatan kita semua Dan untuk keselamatan negeri yang kita cintai ini Semoga segala urusan kita dan urusan negeri kita Akan dimudahkan oleh Allah S.W.A. USM Bersolawat menjadi gelaran tahunan yang rutin digelar Besar harapan bahwa melalui acara itu Dapat menjadi bagian dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad S.W.A. Kegiatan diikuti ribuan jemaah memadati kampus USM Mulai dari halaman GOR USM Hingga halaman Auditorium Insinyur Wijat Moko Dan Auditorium Gedung Menara USM Para jemaah baik anak-anak hingga orang dewasa Begitu antusias mengikuti kegiatan USM Bersolawat dari awal hingga akhir acara Universitas Marang menggandeng Kemenpora Dan Komisi 10 DPR RI Mengkampanyekan pemuda anti rokok Acara ini merupakan langkah nyata Dalam mendukung pembangunan pemuda Menjadi generasi yang sehat tanpa asap rokok Dukung pembangunan pemuda menjadi generasi yang sehat tanpa asap rokok Universitas sebarang menggelar sosialisasi pemuda anti rokok 25 September lalu Mengusung tema generasi bebas rokok pemuda masa depan tanpa asap Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara USM dengan Kemenpora Juga Komisi 10 DPR RI Ketua tim anti merokok Hiliah Mahmudin SAPMAP mengatakan Mengingat jumlah perokok di Indonesia yang cukup tinggi Terutama di kalangan pemuda Kemenpora berupaya mendorong perubahan perilaku Menjadi kaya hidup yang lebih sehat Harapan kita Dengan adanya penurunan angka pemuda merokok ini Prope rokok itu ada tiga Kesehatan, pendidikan, terus ekonomi Nah kesehatan ini yang pertama Dimana kesehatan ini Semakin sehatnya orang Artinya semakin meningkatkan pendidikannya Karena dari segi pendidikan semakin tinggi pendidikan Ini pendidikan mereka akan penurunan angka merokok Karena kesadaran merokok itu akan lebih ini Termasuk juga ekonomi Ada kadang-kadang punya sekarang slogan Membeli rokok lebih enak daripada membeli makan Padahal itu mengurangi angka belanja dari kehidupan sehari-hari Nah sehingga dalam hal ini Ekonomi lah yang akan meningkatkan ini dengan adanya tidak merokok Karena mengurangi dari pengeluaran rumah tangga Pesan kami sebagai mahasiswa Untuk menjadi agen perubahan Supaya dia menjadi suatu tempat perubahan Dimana terhadap bahaya merokok Karena merokok ini sangat bahaya sekali terhadap anak muda Bagaimana kita akan menyertakan pemuda yang sangat tangguh Kalau kesehatannya ini menurun Nah disini kita Supaya juga agen perubahan ini bisa Tidak hanya di kampus saja Menjebar terhadap masyarakat Kegiatan sosialisasi itu menjadi upaya Dalam meningkatkan kesadaran akan kesehatan fisik Di tengah peningkatan jumlah berokok anak dan remaja Kehadiran Undang-Undang Kawasan Bebas Rokok Juga penegakan Undang-Undang Kesehatan Untuk mewujudkan kawasan pendidikan yang bebas asal Merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas para pemuda Alumni WSM Edi Sujendro SHMH mengungkapkan Implementasi kawasan tanpa rokok masih menghadapi tantangan Namun dengan dukungan pemuda kita bisa menciptakan perubahan nyata Menuju lingkungan yang lebih sehat Terkait dengan larangan merokok sendiri Sebenarnya dari Undang-Undang Kesehatan Sudah diberikan batasan ya Batasan terkait wilayah atau kawasan tanpa rokok Tetapi memang dalam pelaksanaannya sendiri Masih terdapat berbeda kendala Yaitu dukungan terhadap masyarakat Misalnya saja di Kementerian Kesehatan Sudah ada juga edaran untuk pemerintah daerah Memberikan batasan atau wilayah Untuk menegakkan kawasan tanpa rokok itu sendiri Tetapi mudah-mudahan dari kegiatan kali ini Bisa memberikan penguatan bagi pemuda Atau khususnya mahasiswa dari USM Untuk ikut serta dalam penegakan Atau dalam kedisiplinan kawasan tanpa rokok itu sendiri Melalui kegiatan ini besar harapan dapat memberikan Kesadaran kepada mahasiswa USM akan bahaya rokok Proyek penguatan profil pelajar Pancasila Atau yang kerap dikenal P5 Baru-baru ini digelar SMK Negeri 1 Semarang Mengusung tema kebekerjaan P5 menjadi sarana bagi siswa Untuk menggali dan memahami keterampilan Yang diperlukan dalam dunia industri Dalam rangka mendukung pengembangan potensi peserta didik Khususnya di fase F atau kelas 11 SMK Negeri 1 Semarang menggelar proyek penguatan profil pelajar Pancasila Dengan tema kebekerjaan P5 ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam Mengenai potensi ruang lingkup dan karakteristik peserta didik Yang berkaitan dengan dunia kerja Sesuai dengan program keahliannya P5 ini dirancang untuk membantu siswa Menggali dan memahami keterampilan Yang diperlukan dalam dunia industri Serta menyiapkan mereka Agar lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja Jadi di P5 ini ada profesi dan tema yang itu adalah kebekerjaan Nah saya ini disini di video menjadi atau menjabat sebagai karyawan yang sudah ada dalam perusahaan ini Dan kenapa saya memilih karyawan? Karena sudah mahir gitu Sudah apa wajahnya itu kata teman saya Cocok di karyawannya Jadi karyawan seperti itu Tanggapan saya mengenai P5 atau dengan tema kebekerjaan ini Yaitu kita sebagai pemuda-pemudi ini Jadi lebih maju, lebih percaya diri akan adanya Masa depannya akan datang Masanya seperti itu Jadi kan tema ini itu kita bisa belajar tuh Gimana tuh masa depan yang akan datang seperti apa Kita akan diajari public speaking Kita juga akan mengerti gimana sih dunia kerja itu Dan apa sih halangan-halangan yang berbahaya seperti di dunia kerja yang akan datang nanti Seperti itu Tanggapan saya dari P5 tentang kebekerjaan ini adalah Saya menjadi lebih tahu nanti bagaimana saya bisa Cara mendaftar lawan kerja Dan juga tata cara kerama Jadi mempertangan diri Lalu juga menjadi lebih tahu lah pokoknya Melalui program ini Sekolah berharap agar peserta didik dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal dan siap bersaing di dunia kerja yang semakin dinamis Festival Lima Gunung berawal dari kolaborasi seniman yang berada di Lima Gunung yang ada di Kabupaten Magelang Sukses menarik perhatian banyak pengunjung dari berbagai daerah Dalam salah satu rangkaiannya turut juga dikenalkan mengenai manuskrip Merapi Merbabu Festival Lima Gunung menjadi perhalatan yang menarik untuk Anda saksikan Pasalnya dalam penyelenggaraan ke-23 di tahun ini Festival Mandiri itu digelar sejak 17 hingga 29 September 2024 Dibanjiri ribuan pengunjung dari berbagai daerah Acara ini menampilkan 26 kelompok kesenian dengan berbagai pementasan Mulai tari tradisional, musik, dan perform seni lainnya Puncak kegiatan itu berlangsung di dusun kerondesa Kerogowanan Kejamatan Sawangan Kabupaten Magelang Festival Lima Gunung berawal dari sebuah komunitas yang bernama Komunitas Lima Gunung Kabupaten Magelang Yang berbasis para seniman petani kawasan Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, dan Menoreh Komunitas itu dirintis budayawan Magelang, Sutanto Mendut Menurut Sutanto Mendut, Festival Lima Gunung sudah ada sejak 2002 Pada awalnya komunitas itu berdiri dari perjalanan dan kegelisahannya Akan sebuah profesi dan tempat tinggal yang pada akhirnya mempertemukannya dengan banyak warga di Lima Gunung di sekitar Magelang Mulai dari kegelisahan saya antara jadi apa dan tinggal di mana kan Sebelum ada Festival Lima Gunung sampai umur 25, 26, 27 itu saya gelisah Jadi apa, jadi apa itu kan komponis, jadi arsitek, jadi politisi, jadi pedagang, jadi apa-apa Tapi selama ingin jadi apa-apa itu kan saya keluyuran terus ke Meda, ke Bangka, Belitung, Singkop, ke Pangkal Bina Saya orang keluyuran ya, Jakarta, Surabaya, gitu Saya tidak mendung kira-kira idenya waktu itu Saya nggak membayangkan muluk-muluk sembilan gunung atau seribu gunung kan Yang saya sudah kenalan Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, Menoreh Masa saya mau ke Sindoro, Sindoro kan administrasinya Wonosobo Kalau Sumbing kan Magelang dapat, Temanggum dapat, Wonosobo juga Merapi yang punya, Jogja punya, Klaten punya, Magelang punya Merbabu, Boyolali punya, Salatiga punya, Magelang punya Ya itu dulu, ya ada gunung kecil, gunung balak, gunung pering, ada gunung tidar, ya itu saja Terus kakin gunung yang selima saja Kira-kira itu, 2002 setelah saya bergaul hampir 8 tahun keluyuran ke desa Baru mulai Festival Lima Gunung 2002 Jadi tahun ini ke-2023 Salah satu rangkaian Festival Lima Gunung yang berlangsung di Studio Mendut Kelurahan Mendut Kecematan Mungkit Diskusi manuskrip Merapi Merbabu Dan pementasan kesenian Dalam diskusi itu, pendiri dan peneliti Serada Institut Surakarta Rendra Agusta turut mengungkapkan temuan penelitian lapangan selama sedikitnya 10 tahun terakhir Di desa-desa, terutama kawasan Merapi Merbabu terkait dengan naskah-naskah Jawa kuno Hingga saat ini, temuan naskah kuno Merapi Merbabu mencapai seribu manuskrip Baik yang saat ini, sebagian besar tersimpan di perpustakaan nasional di Jakarta Maupun di beberapa tempat di beberapa negara Temuan manuskrip Merapi Merbabu tertua pada 1493 Ditemukan di Inggris dengan judul Sang Yang Hayu Sedangkan termuda pada 1756 Menjadi koleksi perpusnas dengan judul Raspati Kalpa Festival ini bukan hanya tentang pertunjukan seni Tetapi juga tentang memperkuat komunitas dan menjalin hubungan antar seniman dari berbagai daerah Selain itu, festival ini menjadi sarana dalam melestarikan budaya lokal Dan memberi ruang bagi seniman untuk mengekspresikan diri Menjelang musim penghujan, rumah Pompa Progo di Jalan Indragiri Utara Kota Semarang dibangun Melalui Dinas Pekerjaan Umum, proyek senilai 4 miliar ini dijadwalkan rampung pada Desember mendatang Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum Tengah melaksanakan pembangunan rumah Pompa Progo di Jalan Indragiri Utara Proyek ini dimulai sejak 5 Juli 2024 Dan direncanakan selesai dalam waktu 165 hari Tepatnya pada 16 Desember 2024 Pembangunan rumah Pompa Progo bertujuan untuk mengatasi banjir tahunan yang kerap melada di wilayah Indragiri Mukti Harjo dan sekitarnya Selama ini, banjir menjadi permasalahan rutin yang mengganggu aktivitas warga setiap musim hujan tiba Proyek ini mencakup pembangunan rumah Pompa baru, pengadaan Pompa dan Jenset Serta rehabilitas rumah Pompa yang ditinggikan untuk meningkatkan kapasitas pengendalian air Tujuannya untuk menanggulangi banjir di wilayah Indragiri Mukti Harjo Sini kan sering banjir, jadi untuk menanggulangi setiap tahun wilayah ini banjir Diharapkan dengan selesainya proyek ini, potensi banjir di kawasan tersebut dapat diminimalisir Sehingga warga tidak lagi khawatir dengan ancaman banjir yang datang setiap tahun Pemerintah berharap proyek ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan banjir di kota Semarang Khususnya di wilayah Mukti Harjo dan memberikan kenyamanan lebih bagi masyarakat setempat Bunga Bugenville mulai bermekaran di sejumlah titik di kota Semarang Sejumlah anak muda pun berbondong-bondong mendatangi salah satu spot Bunga Bugenville yang viral di sosial media Bunga Bugenville mulai bermekaran Warnanya yang indah membuat masyarakat tergoda untuk berfoto dengan latar belakang Bunga Bugenville Ada satu tempat yang viral di media sosial karena menjadi spot favorit banyak konten kreator Lokasinya berada di kawasan Peleburan, tepatnya di jalan Peleburan 3 kejamatan Semarang Selatan, Kota Semarang Tiap harinya banyak anak muda yang mendatangi spot ini untuk berburu foto estetik Seperti halnya Aulani dan Dwi Hidayati Mahasiswa Universitas Diponegoro itu mengaku sengaja datang untuk berfoto dan nantinya mengunggah di media sosial Menurut mereka berfoto di spot Bunga Bugenville saat ini menjadi tren tersendiri di kalangan anak muda Semarang Sebenarnya spot Bunga Bugenville ini bukanlah taman khusus Melainkan hanya bunga yang tumbuh di pekarangan salah satu rumah warga Foto-foto disini ya, terus gimana tuh? Bagus sih, estetik juga mbak Itu tuh kayak trennya sekarang di tiktok gitu loh Kan di tiktok sekarang FVP-nya tuh banyak yang estetik-estetik gitu Jadi mungkin ini ibu bisa buat rekomendasi ke teman-teman tiktok Kalau misalnya disini ada spot foto bagus dan juga ini tuh kayak murah Nggak usah nggak dibuka biaya gitu loh Terus sih mbak, terus kan karena ini spotnya kan juga bunga Nah jadi kan musiman juga Kalau misalkan untuk selanjutnya kan nggak bakal ada lagi nih Jadi ini momen penting gitu kan Bagus kayaknya tergantung foto juga sih antara instagram dan juga tiktok Karena kita game sih, momo Ternyata nggak sih mbak Ya udah bikin-bikin aja gitu Iya FVP untung-untungan ya Nggak yang kayak nargeting gitu loh Arbit kita juga nggak cocok juga sama buat ini Iya tadi tuh rencananya tuh nggak di sini sih mbak Nggak ada rencana atau planning apapun Kita cuma hanya lewat, ternyata terus kayak gitu Ya udah, yuk follow aja gitu Berarti tadi dari mana? Kampus Kampus habis kuliah Langsung banget ya habis kuliah kesini Kepo aja Ini yang Kepos beli aku Kepo sih FOMO ya Katanya Indonesia bagian FOMO Eh Semarang bagian FOMO Kayaknya mereka Semarang jangan lupa foto disini Becil Mirsa dalam pidato terakhir di PBB Isu Palestina mendominasi isi pidato Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi Retno juga merespon pidato Israel pada Jumat yang lalu Pada November nanti Retno akan menjadi utusan khusus PBB untuk isu air Selengkapnya laporan VOA Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini Saksikan terus USM News hanya di USM TV Saya Pandi Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit urdiri Terima kasih Terima kasih Retno tekankan pentingnya reformasi DKI PBB sebagai jalan penting penyelesaian konflik Timur Tengah Apa yang terjadi di luar gedung ini terutama yang terjadi di Libanon Membuat kita semakin kuat untuk mencoba menyelesaikan masalah ini di gedung ini Tapi sekali lagi Bola ada di Dewan Keamanan PBB Terutama para pemegang veto Selama seminggu di perhelatan Majelis Umum PBB Isu Palestina mendominasi topik diplomasi Indonesia Total Retno hadiri 23 pertemuan besar dan 86 pertemuan bilateral Sidang Majelis Umum ke-79 ini menjadi sidang terakhir Retno di PBB Retno Marsudi telah mewakili Indonesia dan berpidato di sesi debat umum Selama 4 kali dalam masa jabatannya Dan pada bulan November mendatang Retno Marsudi akan menjalani fungsi barunya Sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air Retno Marsudi menjadi orang Indonesia pertama Yang pernah ditunjuk oleh Sekjen PBB untuk posisi utusan khusus Utusan khusus isu air ini adalah perwakilan Sekjen PBB untuk atasi krisis air global Meski tetap berbasis di Jakarta Retno akan jalani fungsi barunya dari Jakarta dan juga New York Berbakal pengalaman 10 tahun sebagai Menteri Luar Negeri Di bawah Retno Indonesia telah tempati berbagai posisi berpengaruh di panggung global Termasuk anggota tidak tetap PBB, Ketua ASEAN, Ketua G20, dan Tuan Rumah Penyelenggaraan UN Water Forum atau Forum Air PBB Pencapaian ini dianggap membuat Retno ditunjuk sebagai utusan khusus PBB Special Envoy ini harus orang yang disukai Orang yang perkataannya didengar oleh semua negara anggota PBB Apalagi beliau akan bicara hal-hal yang cukup sensitif ya Sosok Retno Marsudi semakin mendapat sorotan di periode kedua Jokowi Dodo Yang selalu absen dalam perhelatan Sidang Majelis Umum PBB Di periode pertama Jokowi Indonesia selalu diwakili wakil presidennya Yusuf Kala Dari Markas Gedung PBB di New York, Randy Wujaksana dan Taris Hirziman, VOA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!